Intro Oke brozone, selamat datang Kali ini saya akan membahas tentang cara grounding listrik rumah Jadi kebetulan saya ada sedikit renovasi untuk mengground rumah Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya Biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten, ide-ide atau ilmu-ilmu yang saya terapkan Sebagai bapak rumah tangga, oke? Langsung saja Saya menggunakan kabel besarnya 6mm Ini kurang lebih segini Yang saya skun, kemudian saya groundingkan ke sini Ini adalah switch Kalau misalkan saya menggunakan stabilizer Kemudian atau tidak menggunakan stabilizer Kalau stabilizernya lagi kita maintenance atau rusak Saya bisa bypass dengan switch ini Jadi dari PLN, pilih stabilizer atau langsung bypass Saya menggunakan switch breaker yang ini Oke Jadi saya groundingkan ke sini Kemudian semua listrik pun groundingnya ke sini juga Nah ini kabel grounding Saya bobok rumah saya Dindingnya maksudnya Sepanjang Nah ini Bobok, bobok Nah kebetulan tidak jauh dari Tempat tersebut Sekitar 2 atau 3 meter Ada bug control Nah saya manfaatkan bug control saya Karena di sini area basah Kebetulan kalau grounding itu Area basah itu malah lebih bagus Jadi kabel grounding itu keluar ke sini Nah ini dia Ini kabel groundingnya keluar ke sini Ke bawah Nah ini ada Batang Behel ya Saya tidak tahu ukurannya mungkin 10 atau 12 Yang saya tancapkan ke bawah Ini 2 meter lebih Kedalamannya Terus kemudian saya lilitkan kabel ini tersebut Jadi fungsinya boleh buat grounding Nah grounding Kemudian ke sini Ke sini Saya groundingkan ke sini Jadi ini adalah pusat grounding saya Yang anehnya ketika saya tanya PLN Ini punya PLN ini MCBnya tidak mau di grounding ya Kenapa tidak mau di grounding saya juga tidak tahu Katanya Jangan pak Ini nanti MCBnya error Saya tidak mengerti kenapa error Padahal grounding itu adalah Komponen listrik yang cukup penting juga Nah sebelahnya ini adalah ATS Saya akan membuat channel khusus Ini buatan saya sendiri Jadi fungsinya adalah untuk Apa namanya Automatic transfer switch Ketika listrik mati Saya menggunakan genset Kemudian source genset saya masukkan ke sini Fungsi error ini adalah Ketika listriknya hidup kembali Ia langsung otomatis Mentransfer listrik rumah dari genset Ke PLN Tanpa ada jeda Jadi jedanya cuma sedikit Tidak terasa Harusnya Itu ada indikatornya Kemudian ada indikator lampu Ada switchnya juga Jadi ini adalah ATS Nanti saya buat channel khusus sendiri Untuk bahas itu Nah dari situ Jadi semua listrik MCB Saya pisahkan dari lantai 1 ke lantai 2 Ini yang lantai 1 Ini ada stackernya Untuk lantai 1 Kemudian untuk AC lantai 1 Bompa sumur Lampu lantai 1 Ini adalah indikator Saya bisa kontrol voltase AC saya Terus kemudian AC itu maksudnya Kan disini menggunakan AC ya Alar arus kuat AC Kemudian disini ada arus Ampere 1,9 Ampere Kemudian dayanya 397 Karena saya menggunakan stabilizer Jadi saya bisa monitoring voltase Jadi kalau saya lihat Pada saat lebaran Orang pada mudik Ini bisa 230an Setinggi dia Kemudian karena ada stabilizer Distabilkan sama dia Kalau saya tidak menggunakan stabil Stabilizer maksudnya Itu di angka 219 Kadang-kadang di 210 Di bawah 220 lah Nah penggunaan stabilizer Cukup membantu saya Untuk menstabilkan Distik rumah saya Kemudian ini adalah Saya akan bahas juga Di video selanjutnya Ini alat anti Setrum Jadi kalau misalkan Yang punya stacker Di bawah Dan masih punya anak kecil Ini adalah wajib Mestinya Karena ketika ada itu Akan ada proteksi disini Kemudian ini adalah Main breaker saya Orang-orang Lebih pilih Main breakernya adalah Satuk Yang diputus Pasenya Kalau saya Pasenya Dan netralnya Saya putus Nah itu kurang lebih Seperti itu Jadi semua kabel Lantai 1 kesini Kabelnya isinya 3 semua Kemudian saya grounding Pusatnya Kabel grounding yang tadi Oke Jadi buat bapak-bapak Rumah tangga Yang punya rumah baru Listrik adalah Salah satu komponen Yang sangat penting Jadi Saya merekomendasikan Untuk Membuat Grounding rumah Yang bagus Jadi kalau misalkan Anda Peng Gila Audio Kalau misalkan Audionya agak noise Jadi grounding saja Mungkin bisa Bukan salah satu faktornya Cuma ya Grounding itu adalah Salah satu untuk Apa namanya Agar audio juga tidak Ada noise nya Oke Jangan lupa Klik like Share Comment and subscribe Agar saya bisa Memberikan ide-ide Atau ilmu-ilmu Kepada bapak-bapak rumah tangga Oke Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton